Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 69 Pada hikmah nomor ke-69 ini Imam Ibn Atta'ilah As-Sakandari menuliskan Koto'as-sairina lahu walwasilina ilaihi Ngan rukyati amalihim Wasyuhudi ahwalihim Ammal sayiruna fali anahum Lam yatahak kukus sidqa ma'abwahi fiha Wa ammal wasiruna fali anahum Ghoi buhum bisuhudi anah Koto'as-sairina lahu walwasilina ilaihi Ngan rukyati amalihim Wasyuhudi ahwalihim Allah subhanahu wa ta'ala Mencegah atau memutus Orang-orang yang sedang berjalan menuju kepadanya Dan orang-orang yang sudah sampai kepadanya Apa yang diputus melihat Amalan lahirnya melihat Amalan hatinya Dengan kata lain begini Kalau ada orang Sungguh-sungguh ingin Menuju rindu Allah subhanahu wa ta'ala Atau ada orang sudah sampai kepada Makom yang dirindu Allah subhanahu wa ta'ala Maka oleh Allah orang tersebut Dikasih rahmat Tidak bisa melihat Perbuatan lahirnya Tidak bisa melihat Tingkah keadaan hatinya Maksudnya Dia itu sudah tidak Membanggakan amalnya Mempamerkan amal jalan lain Sudah tidak ada gitu Sudah tidak kelihatan amal-amalnya sendiri Nah Ada dua pertanyaannya Kenapa asairin Orang yang berjalan menuju Allah ini Tidak bisa melihat Amal perbuatan lahirnya Dan tidak bisa melihat Amal perbuatan hatinya Yang oleh Allah tadi disembunyikan itu Kenapa Ya ada dua sebab Nah kalau asairin Itu tidak bisa melihat Amal perbuatannya itu Patut dibanggakan Karena dia masih sibuk Melihat Apa masih sibuk Memperbaiki amalnya Nah dia itu Terus berpikir Ini orang-orang yang sedang Beribadah dengan sungguh-sungguh Menuju Allah asairin Sebenarnya Ini kalau sholat Ini sholat saya Sudah sesuai dengan ketentuan Atau tidak Seorang saya ini sah Atau tidak Khusuk atau tidak Sudah sesuai dengan terus Sehingga dia itu pada akhirnya Melupakan amalnya Karena dia itu terus Ah ini Ibadahnya masih kurang Masih pun Terus dia memperbaiki dirinya Ini ayat asa Asairin Tetapi kalau Allah asirin Dia itu Tidak lagi Menghitung-hitung Apakah Ibadahnya baik Atau benar Salah Atau tidak Iqlah atau tidak Dia itu begitu Melaksanakan ibadah Yang dia lihat Kekuasaan Allah Begitu misalnya Allahu Akbar Hatinya sibuk Mengingat Nikmat Allah Melihat rahmat Allah Sifat Allah Terus dia tenggelam Dalam menyaksikan Takdir-takdir Allah Rahmat Rahmat Allah Sehingga dia apa Amalnya itu sudah tidak Terlihat lagi Mungkin dalam bahasa kita Seharali beginilah Ada asairin Itu orang yang sedang Belajar menuju Rindu Allah Nah orang-orang ini Oleh Allah itu Amalnya disembunyikan Dalam artian Orang tersebut Sudah tidak Membanggakan Amalnya lagi Tidak Ria akan Amalnya lagi Tapi dia terus Memperhatikan Amalnya Untuk dia terus Perbaiki Kenapa Si asairin Belum yakin Kalau dia Sudah bersama Dalam tanah petik Kerintah Allah Dia belum yakin Kalau amalnya Itu sudah Sesuai dengan Tunturan Allah Dan Rasulullah Nah sementara Yang kedua Ada al-wasilin Orang yang Sampai kepada Allah Yang al-wasilin Sudah tidak Memperlihatkan Amalnya lagi Contohnya Misalnya Kalau dia Surat Allahu Akbar Dia itu Sudah tidak Memikirkan Apakah Surat ini Sah atau tidak Khusus atau tidak Begitu dia Allahu Akbar Dia sudah Memasahkan Amalnya Dia sudah Asik Melajar Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dari melihat Amal mereka Dan menyaksikan Kadaan mereka Yang demikian Bagi orang-orang Yang tengah Menuju Kepadanya Adalah Karena mereka Belum benar-benar Yakin Dalam Amal mereka Apakah Amalnya Baik Atau Buruk Dan bagi Orang-orang Yang telah Sampai Kepadanya Adalah Karena Mereka Sibuk Menyaksikannya Kau muslimin Rahimahkumullah Mari kita Coba Lihat Apa Penjelasan Imam Syarqawi Kautonga Asairina Lahu Walwasirina Ilaihi Kan Rukyati Amalihim Wasyuhudi Akwalihim Kautonga Ay Hajaba Wamana'ah Jadi Kautonga itu Bermakna Menghalangi Atau Menghijab Atau Memutus Asairina Lahu Walwasirina Ilaihi Ngan Nuryati Amalihim Alduhir Ya Jadi Disini Amalihim Oleh Imam Syarqawi Itu Sebagai Amal Perbuatan Yang Nuryati Wasyuhudi Ahwalihim Dan Melihat Keadaan Amal-Amal Mereka Al-Qol Biah Nah Disini Dijelaskan Oleh Mas Hati Jadi Amal Perbuatan Baik Al-Was Asairi Orang Yang Sair Menuju Pada Al-Was 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 Ada Dua Ada Perbuatan Lahir Ada Perbuatan Batin Nah Dua-duanya Oleh Allah Dihijab Dihalangi Supaya Tidak Menjadi Fokus Oleh Kedua Orang Tersebut Tetapi Fokusnya Oleh Yang Asairin Adalah Memperbaiki Amalnya Kalau Yang Al-Was Fokusnya Adalah Menyaksikan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amasairuna Fali'anahum Lam Yatahak Oku Asyidko Ma'allahi Fihat Orang Orang Yang Asairin Itu Belum Yakin Kalau Dia Itu Sudah Bersama Allah Di Dalam Amalnya Tersebut Dalam Nara Petiga Kenapa Kenapa Demikian Dia Belum Yakin Bahwa Amalnya Sudah Sesuai Dengan Kunturan Allah Karena Dia Masih Menihat Amalnya Mungkin Masih Kurang Sebab Tidak Ada Hatinya Tidak Hadir Atau Sebab Perbuatan Perbuatan Lainnya Fahum Da'iman Mutaham Muna Nufusahum Fi Taufiyati Amalihim Haboha Jadi Jiwa Mereka Terus Meneliti Amalnya Supaya Sesuai Dengan Tunturan Allah Dan Rasul Nah Hal Tersebut Yang Menjadi Sebab Filbarohat Minruyatiha Wasyudiha Nah Karena Kesibukan Terus Memperbaiki Diri Jika Dia Lupa Melihat Amalannya Melihat Amalan Lahir Maupun Badin Semuanya Semuanya Kecil Semuanya Tidak Tidak Yang Ada Hanya Allah Yang Maha Besar Dipasrahkan Sholatnya Kalau Benar Terimalah Dengan Kebenaran Sholatnya Kalau Kurang Maka Mohon Ditambahkan Supaya Benar Kalau Dia Belum Mohon Dipasrah Pongkokan Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Seterus Ini Saya Bacakan Sekali Lagi Hikmahnya Tabarukan Dengan Kitab Kata Asairina Lahu Waluk Asairina Ilyahi Ngan Nuriyati Amalihim Wasyuhudi Ahwalihim Ammasairuna Pali Anahum Labiatah Hakkoku Asyidu Korma Allah Hibira Wa Amal Asairuna Pali Anahu Waiyabahum Disyuhudihi Anah Rabbana Taqobbal Minna Inna Kanta Salim Alim Wattub Alayna Inna Kanta Tawwab Subhanallahumma Wabihamdika Ajhadu Alla Ilaha Ilaha Astagiru Kawadu Wilai War Abaminkum Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh